Bang, di tahun 2010 pada waktu Kongres Paratek Demokrat, Anda di Camp Andi Malarangal. Oh, saya Anas. Oh, di Camp Anas. Saya Anas. Sejauh yang Anda tahu, aliran dana pada waktu itu Kongres, menyebarnya sampai kemana saja? Wah, saya juga ya... Ngerikali ya. Kan begitu ya. Tapi ya, karena saya bukan banggar, dan saya berterima kasih karena hidup saya mengalir. Ngerikali itu ngerikali seperti apa, Bang? Oh iya, uang itu kan. Dolar-dolar itu, saya lihat semua, tapi ya, saya mau bilang apa. Kan seperti yang dikatakan Donald kan betul. Aku nggak bisa berteriak di situ. Posisi Colmarangang pada waktu Kongres Partai Demokrat ini seperti apa? Ya, kan kalau aku lihat tiga pasang kandidat ini, mau Anas, mau Marjuki Ali, mau Andi Malarangeng, hanya pintar menunjuk hidung para pesaingnya. Tapi aku maunya gentleman tunjuk dulu hidung klien masing-masing. Ini artinya aliran dana di masing-masing kubu itu ada? Ada. Nasar itu dekat sama saya, dia suka curhat. Dia cerita, si calon yang ini terima berapa ini... Ini artinya aliran dana hambalang, yang dari uang dari global, PT Global yang diterima oleh Colmarangeng, yang juga mengalir ke Kongres Partai Demokrat. Untuk kubuan di Malarangeng tentunya. Ya, kalau saya lihat ya, kalau istilah si Nasar, Bang, semua, Bang, sama itu, Bang. Cuma mereka, aku ketangkap, Bang. Itu aja. Nah, itu yang kukaitkan dengan yang dikatakan oleh Pak Abraham Samad. Jangan sok suci, kan belum ketangkap. Bukan berarti sok suci, taunya suci. Jadi betul itu, Abraham Samad. Baik. Jadi pada titik ini, Nuri. Kita tidak hanya berharap seorang Nazaruddin yang memberikan testimoni dan keterangan siapa saja yang terlibat. Pada titik ini, rezim sudah berganti. Orang yang kuat sekarang sudah minggir ketepian kekuasaan. Kita berharap justru seorang Anas Ubanegrup dan kawan-kawannya juga bernyanyi. Siapa saja yang terlibat. Dulu kan mereka sangat gencar mendesak KPK untuk memeriksa seorang Ibas. Bagaimana keterlibatannya? Sekarang, pada saat rezim sudah berganti, seharusnya mereka lebih leluasa untuk menyampaikan. Tapi justru keep saying. Beberapa namanya disebut Nazaruddin, ada Mirwan Amir, Oli Dondokambeyi, Mahyuddin, Wayne Koster, JPU pun juga mengklarifikasi, mengkonfirmasi. Maksud saya bahwa Oli Dondokambeyi diduga menerima 2,5 M, sementara Mahyuddin diduga menerima 500 juta rupiah. Ini menurut JPU. Sementara menurut Nazaruddin, Oli Dondokambeyi menerima 11M, Mahyuddin dari Partai Demokrat menerima 5M. Apa sebenarnya menurut Anda, Mas? Dosa-dosa mereka ini? Saya lebih suka menggunakan terminologi potensi masalah dan diduga bermasalah seperti itu. Karena kalau disebut dosa nanti juga penistaan terhadap seseorang. Ini kan lagi musim penistaan begitu ya, menurut saya. Jadi, saya membaginya dua aspek. Satu, nama-nama yang kemudian disebut di dalam persidangan dan kemudian sudah masuk di dalam fonis hakim. Dan kemudian nama-nama yang baru diucapkan secara lisan oleh seorang Nazaruddin. Nah, ini kan tentu butuh pendekatan yang berbeda untuk bisa menuntaskan kasus itu. Nama-nama yang sudah disebut dalam persidangan menurut saya sudah setengah jalan bagi KPK untuk memproses yang bersangkutan. Tapi toh nyatanya tidak diproses. Betul sekali. Ini pertanyaan yang sama kepada KPK. Ada di tuntutan JPU untuk salah satu terdakwa pada waktu itu, Kepala Divisi Konstruksi Satu Adikarya, Teguh Bagus Muhammad Nur. Dan ada lagi rumah Oli Dodo Gambe yang sudah digeledah oleh KPK. Saya ingat betul waktu itu yang disita adalah beberapa buah meja. Yang diduga berasal dari Adikarya dan Hambalang. Jadi, apa yang menghentikan KPK? Saya kembali bertanya lagi. Apa yang menghentikan KPK? Pertanyaan yang sama bagi saya juga seperti itu. Kalau dianggap rezim Jokowi mengintervensi proses hukum, ini kan kasusnya sudah lima tahun yang lalu berada di rezim SBI. Dan seharusnya KPK pada saat itu tidak kesulitan untuk memproses orang yang secara rezim berbeda. Ini pertanyaan yang sama. Jadi, menurut kami kita menagih sebenarnya tugas KPK untuk bisa menuntaskan kasus ini dimulai dengan menyisir orang-orang yang sudah kuat dan terang-benerang keterlibatannya. Dan pada titik yang sama, untuk memeriksa orang-orang yang selama ini belum pernah diperiksa. Contohnya, seorang Ibas. Ibas kan disebut berkali-kali, tapi tidak pernah diperiksa oleh KPK. Dimintai keterangkannya sebagai saksi, baik dalam proses penyidikan maupun dalam proses persidangan. Ini menurut saya pada titik ini KPK sudah harus bergerak maju untuk memproses orang-orang yang sudah firm keterlibatannya di dalam kasus Hambalang. Menurut Bang Rohut, siapa sebenarnya dalang dari Hambalang? Ya, itu yang tadi dikatakan Donald. Kita maunya Anas berani bernyanyi. Jangan hanya apa ya, sewar aja. Anas kan sudah sering curhat sama abang. Nah, sebetulnya sudah sering curhat. Iya, tapi... Dalangnya belum tertangkap nih. Iya, biarlah mereka yang bercerita siapa dalangnya. Setahu Rohut, si Tompu, seperti apa? Siapa saja mereka? Tanyakan kepada rumput yang bergolong. Dibanggar mungkin Bang. Artinya tadi banggar tidak mungkin nih kalau tidak menerima uang. Kalau banggar itu paling nggak uang dengar. Ada. Karena itu jauhi, jangan jadi banggar. Ini artinya sesulit ini Bang, untuk membongkar kasus Hambalang ini menurut Anda. Memang susah banget. Iya, seperti yang dikatakan Donald. Kalau memang KPK hanya tunggu OTT, ya susah. Tapi kembangkan dong. Fakta-fakta sudah ada menurut Anda. Sebenarnya sudah kelihatan kok. Berarti nggak sulit doang ini. Nggak sulit. Itu yang kita harapkan. Jalangnya siapa, Mas, menurut Anda, Mas? Beberapa pihak itu sudah dilibat. Terlibat. Dari eksekutif dan swasta sudah? Eksekutif, swasta, sudah. Dan di legislatif juga sudah ada beberapa orang yang diproses. Jadi kalau kita lihat skenario-nya kan ada orang Nazar yang mempersiapkan proyek ini. Ada Wafid, ada Mindorosa. Dan kemudian dia bergerak untuk mempersiapkan. Menemui menteri, menemui kemudian adik menteri Chol Marangangeng yang baru saja ditahan. Dan menemui orang-orang yang berada di banggar. Yang harus dilakukan KPK sudah begini saja. Beberapa orang sudah disebut dalam persidangan. Bawa dan tuntut di dalam persidangan. Biar persidangan yang memutus dia terlibat atau tidak. Tidak mungkin pengadilan akan bertolak belakang satu putusan dengan putusan lain. Pada saat satu putusan menyebut dia terlibat. Harusnya dalam kasus Oli, dalam pihak-pihak lain juga harus disini terlibat. Mereka pun sudah diperiksa loh. Mereka sudah diperiksa dan sudah digelidah rumah. Oke. Jadi apalagi? Baik. Kita tunggu saja seperti apa nanti langkah KPK untuk membongkar sampai ke akar-akarnya kasus hamba yang ini. Terima kasih. Mas Nol, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Saya Rory Asyari. Sampai jumpa. Anas saja pesimistis dan ini tergantung KPK. Apa yang bisa Anda nilai dari pernyataan, Mas Anas? Ada agak kontraproduktif, Mas Rory. Kita ingat betul ketika Anas Bandung Rum Kongres terakhir di anggota Demokrat, dia membuka jaket sebagai Ketua Umum Partai Demokrat dan menyampaikan ini lembaran pertama. Dan akan membuka lembaran-lembaran sejulunjutnya. Tapi sayang lembaran itu kemudian tidak terbongkar dan justru menyerahkan KPK untuk membuka lembaran itu. Ada cerita yang menurut saya agak-agak. Nggak tahu. Mungkin Anas cenderung mau mengambil posisi aman. Kalau kita lihat kan ini kontraproduktif sekali dengan bagaimana upaya seorang Nazarudin membongkar keterlibatan aktor-aktor lain. Sementara Anas lebih banyak diam dan hampir tidak ada satu aktor pun yang disebutkan. Siapa yang terlibat bersama Anas atau siapa yang terlibat bersama Ibas? Sebagai teman dekat Mas Anas, teman mereka Nazarudin, teman dekat Pak SBY, Anda tadi mengatakan seperti itu. Kenapa Anas lebih banyak diam? Ya itu yang dikatakan tadi kan nama Donald jelas. Jadi Anas itu marilah bernyanyi seperti nyanyian Nazarudin. Anas ini mungkin ya gimana ya? Masih sebenarnya apa lagi sih yang dipikirkan Anas? Hak politik sudah dicabut apa? Ada ancaman ke pihak keluarga tidak apabila dia bernyanyi akan ada konsepensi. Oh enggak, buktinya Nazarudin tenang-tenang saja. Jadi kalau saya kita mesti acung jempol sama Nazarudin yang namanya korupsi rakyat miskin karena ulah para koruptor. Jadi Nazar itu harus kita dukung. Nazarudin dan juga Julianis bawahan Nazarudin beberapa kali menyebut bahwa Ibas menerima uang 200 ribu dolar dari Nazar atas perintah Anas untuk meredampak SBY agar Anas tetap bisa maju sebagai caketum demokrat di Kongres tahun 2010. Betul itu Pak? Ya jadi kalau kita kembali ke situ memang pada waktu itu memang bukan Anas calon. Kita udah tahu ya Andi Malerangeng. Tapi di situ apapun kita mesti angkat topi dengan yang namanya Nazarudin. Dia bisa mengenakan kepada semua orang. Anda dulu di tahun 2010 posisi Anda sangat sentral di Partai Demokrat. Seberapa jauh Anda tahu bahwa Mas Ibas ini menurut Nazarudin menerima uang dari Nazarudin atas perintah Anas? Jadi itulah yang saya katakan tegas. Saya waktu Ibas jadi banggar, saya sebenarnya mau menolak yang bersangkutan, jangan terima itu. Tapi kan siapalah saya. Walaupun saya punya satu kekuasaan, saya dekat banget dengan bapaknya Pak SBY, pada waktu itu presiden. Tapi apapun kan itu putranya. Diterima uang itu? Ya saya nggak tahu tapi ya dia banggar. Karena jujur saya bilang, kalau udah menjadi banggar, kayaknya aneh gitu kalau nggak menerima. Kayaknya aneh. Karena itu apa yang dikatakan Donald, Donald ini walaupun adik saya dia dari ICW, apa yang dikatakan tadi itu semua benar. Saya kaitkan dengan statement Abraham Samad waktu dia menjadi ketua KPK. Eh, kalian belum kena OTT, belum ketangkap tangan. Waspada, waspadalah. Kan mereka karena belum kena aja. Baik, kayaknya aneh kalau jadi banggar tidak terima uang. Betul Mas Donald? Ya, sulit menjadi ustadz di kampung Maling, kira-kira itu salah satu tulisan buku mantan Jaksa Agung Republik Indonesia. Jadi ada buku seperti itu. Dan di banggar memang, ada problemnya Mas Rory. Satu problem, dia memang digoda oleh kawannya, digoda oleh para-para perusahaan-perusahaan yang memang punya kepentingan untuk meloloskan proyek-proyek. Jadi kan memang, jangan berpikir anggaran ditetapkan dulu, baru kemudian ada lelang. Yang terjadi tidak seperti itu. Yang terjadi justru para pengusaha, proyek-proyek ini, ada grup permain yang disiapkan oleh Narzan, mereka dulu yang kemudian mengijon proyek tersebut. Iijon proyek dari... Dulu kemudian uangnya dibagikan ke anggota-anggota DPR, anggota banggar, dan seterusnya yang punya keunangan untuk itu. Jadi logikanya kan terbalik. Kalau logika yang sebenarnya adalah tetapkan dulu anggaran, baru kemudian panitia lelang, dan kemudian kementerian dalam baga terkait mengadakan proses lelang. Nah, ini terbalik. Dan itu praktek. Kalau dalam Wisma Atet itu 20%, kalau di Hambalang kita sebut pernyataan Nazarudin, tadi ada 100 miliar yang memang disiapkan agar proyek ini diamankan. Maka tidak aneh, 3 kali lebih perubahan anggaran itu...